ya jadi ini eh teman-teman sekalian kepala saya masih kecil baru-baru saya tanam tapi sudah di rusak oleh babi hutan ini teman-teman dia patahkan padahal baru sekitar dua bulannya lalu saya tanam tapi mudah-mudahan bisa tumbuh tunas baru di sini teman-teman jadi dia bisa eh hidup lagi semoga saja ya jadi seperti ini ya ini adalah perbuatan dari babi hutan jadi ini juga salah satu penyakit jadi ini ada tunas baru mau muncul jadi teman-teman sekalian ini juga sudah di rusak oleh babi hutan ya tapi mudah-mudahan bisa tumbuh lagi tunas-tunas baru ya seperti ini ya jadi ini adalah jadi ini adalah bekas eh gigitan babi hutan teman-teman bahkan eh teman-teman sekalian eh pohon pala yang sebesar ini pun eh bisa saja di rusak oleh babi hutan dan ini ini adalah bekas daripada eh gigitan babi hutan ya jadi kita mesti eh perlu hati-hati teman-teman karena kalau digigit ini sampai melingkar di batannya itu pohon pala kita bisa saja mati teman-teman cuma ini masih di sebelah jadi ini bekas bekas gigitan jadi sudah kelihatan di dalam batannya teman-teman cuma ini sudah mulai tumbuh kulit baru ya jadi pohon pala sebesar ini pun bisa mati kalau dibiarkan teman-teman teman-teman jadi solusinya teman-teman kita bisa menggunakan kayu atau bambu sebagai pembatas atau eh penanda di samping atau di sekeliling pohon pala kita ya atau eh penanda seperti ini teman bisa dari plastik atau kain namun eh waktu pertama kali saya tanam pala yang sudah di rusak oleh babi hutan tadi saya tidak sempat membuat eh penanda atau pelindung dari bambu teman-teman ya ataupun eh teman-teman yang punya trik atau cara bagaimana agar babi hutan tidak merusak kepala kita silahkan eh tulis di kolom komentar dengan adanya penanda seperti ini teman-teman babi hutan bisa takut teman-teman teman-teman selamat menikmati